Hai Taurus, selamat datang di bacaan update Ambil hanya jika resonate Taurus Dari 9 kartu Lenorman yang sudah diacak ini Ini mudah-mudahan adalah akhir dari periode di mana Taurus Punya kegelisahan, kegalauan, kesedihan yang cukup panjang Ini adalah saatnya Taurus bangkit Menjadi matahari untuk diri sendiri Dan matahari yang bersinar, matahari itu adalah dirimu Taurus Yang bersinar itu akan menghalau semua kekhawatiranmu Matahari itu adalah ketika kita bahagia menjadi diri sendiri Ketika kita tidak lagi salah paham tentang diri kita sendiri Kita pikir bahwa kita kurang Kita punya penyakit, kita punya keterbatasan Kita tidak punya ini, kita tidak punya itu Dan itu sepertinya semua legit Kayaknya benar deh Emang Taurus tidak bisa mengapa-ngapain Emang Taurus itu cuma bisa membuat masalah Itu orang lain yang bilang And they are wrong Ini tentu saja buat yang resonate Jadi buat teman-teman Taurus yang masih merasa Bahwa ucapan orang mereka sengaja atau tidak Mungkin mereka punya maksud atau tidak juga Itu di luar kemampuan mereka untuk berpikir bahwa mereka ucapannya didengar oleh Taurus Itu masih aja seperti duri yang ada di dalam tubuh Taurus Kadang-kadang ini saya ambil contoh yang paling Yang paling umum ya Ih Taurus kamu tambah gemuk ya Kamu kayaknya bajunya kekecilan deh Kamu kayaknya Mereka ngomong asal ngomong tapi blek gitu Kena banget Kena banget di hati Taurus Walaupun sebenarnya Taurus Nggak perlu berpikir hal seperti itu Emangnya orang Orang ngomong kan yang dia lihat Nggak pakai dipikir lagi Dia ngomong Tapi besok dia juga udah lupa Boro-boro besok 5 menit kemudian Dia juga udah lupa Tapi buat cancer itu tetap berada di dalam hati Dan itu membuat cancer Membuat bukan cancer Taurus merasa Itu benar Nah ini adalah periode dimana Taurus sudah menjadi yakin terhadap diri sendiri Dan mungkin kalau untuk tadi contoh adalah Tentang bentuk tubuh Bullying itu sebenarnya ya Body shaming Yang saya contohkan tadi Tapi tidak harus tentang body shaming tentu saja Itu kemudian Kemudian berniat untuk Mengembalikan bentuk tubuh Dengan olahraga Dengan diet Dengan apapun upayanya Itu membuat Taurus Terus merasa jauh Lebih nyaman Dan sekarang yakin bahwa Ya nggak apa-apa Itu mungkin adalah seperti Seperti cambuk Untuk saya lebih Peduli Lebih memperhatikan Tubuh saya Toh pada akhirnya Bukan hanya karena berat badan Tapi ini adalah untuk Kesehatan saya Dan ketika saya olahraga Ketika saya diet Ketika saya memperhatikan Sepenuhnya Tubuh saya Dan kesehatan saya Ternyata I'm feeling good Itu yang dimaksud dengan matahari Ketika Kita menjadi sinar Untuk diri kita sendiri Kita Mencoba yang terbaik Untuk diri kita sendiri Dan itu terpancar Dalam Kebahagiaan kita Sehari-hari Karena kita sedang Mengupayakan yang terbaik Untuk kita sendiri Itu sendiri Sudah membawa Kebahagiaan yang luar biasa Ini adalah saat Dimana Turning pointnya Taurus Untuk mulai Mencari yang terbaik Buat diri sendiri Ya Tapi memang Sepertinya tidak mudah Karena ini Langkah pertama Selalu yang terberat Kira-kira seperti itu Tapi begitu Taurus Mulai membuat Langkah pertamanya Ini Akan jauh Lebih mudah Tapi memang Utamanya Taurus Adalah ketika Taurus mulai Memperhatikan diri sendiri Dan merasa diri Taurus Adalah seperti matahari Taurus yang cantik Taurus yang ganteng Taurus yang menawan hati Sekarang Situasinya mungkin Masih kalau lihat timbangan Ini salah satu contoh tadi ya Mungkin masih kelebihan 5 kg Barangkali It's okay Kan Saya dalam proses Anyway Yang namanya berat badan Itu kan selalu dalam proses Nggak pernah di satu titik Terus berhenti di situ Selesai Sudah Tidak dipertahankan Tidak apa enggak Semua berproses Dan berpikir tentang Dua tahun ke depan Saya masih akan punya Kebiasaan Yang sehat ini Why not Dan Kalau saya lihat Yang paling penting lagi Dan ini saran Yang terpenting Buat Taurus adalah Jangan berpikir You are not worthy Jangan berpikir bahwa Kamu itu kurang Balik lagi Kebacaan yang pertama Kamu kurang Kamu kurang ini Kurang itu Nggak bisa ini Nggak bisa itu That's wrong That's wrong Karena dirimu adalah orang yang Ini Knight of Cups Dan disini juga ada King of Cups Taurus Ya You're lovely You're lovely Semua orang suka Suka sama Taurus Saya yakin itu Bahwa Taurus Punya kemampuan Untuk Menarik perhatian Orang lain Karena memang Itu adalah dirimu Dirimu yang Yang antusias Dan selalu siap Membantu orang lain Cuman orang lain Kadang-kadang Memang nggak tahu Bagaimana Untuk Memperlakukan Seorang yang punya Perasaan Begitu halus Seperti Taurus Iya Angel of Will Ini adalah Kooperation Antara Taurus Dengan diri sendiri Saya punya Keyakinan Yang besar Sekarang Untuk mulai Membuat semua Menjadi lebih Baik Untuk diri Saya sendiri Saya punya Keyakinan itu Saya mampu Dan caranya Adalah dengan Semua tindakan Yang sifatnya Yang sifatnya Logis Jadi semua Pakai strategi Kalau saya Ingin diri saya Menjadi lebih Langsing Tanda peti Karena tadi Contohnya masih itu Maka saya harus Lakukan olahraga Yang bentuknya Seperti ini Saya harus diet Yang bentuknya Seperti ini Itu semua Bisa dipelajari Dan kalau kita Lihat Advisenya adalah Miracles Yakinlah bahwa Semua yang Kau upayakan Jika diupayakan Sepenuh hati Dan dilakukan Dengan strategi Yang jitu Tidak ada yang Tidak mungkin Dan kembali lagi Taurus You are so Worthy You are so Lovely Everybody likes you Pada saat ini Siapapun dia Itu membuat Seolah-olah Semua itu Kayak Kayak di satu titik Yang gak mungkin Berubah Padahal enggak Tadi Saya sudah sebutkan Berkali-kali Ini adalah Sebuah proses Kalau kita Bicara tentang Berat badan Berat badan itu Bukan sesuatu Yang sifatnya Fix Tetapi sesuatu Yang bergerak Mutable Dimana semua Adalah fungsi Dari upaya kita Kalau kita secara Konsentrasi penuh Dengan sepenuh hati Berfokus pada hal tersebut Maka tidak ada yang Tidak mungkin Ya Ini adalah Taurus yang Mampu Mengendalikan situasi Karena memang Sangat berkeinginan Komitmen itu Sudah ada Di dalam hati Dan sudah Sudah berniat Sepenuhnya Untuk mulai Dalam perjalanan Menuju Sehat ini Apapun arti kata Sehat Ya Dia yang sebenarnya Adalah Dia terfokus Pada diri Dia sendiri Mereka bicara Tentang Taurus Itu bukan Tentang Taurus Adalah tentang Apa yang menjadi Persepsi mereka Dan dia mulai Kembali sibuk Dengan mereka sendiri So mereka Mereka tidak punya Kejelasan Tentang apa Itu apa Tidak tahu Dia tidak tahu Ngomong apa juga Tapi yang jelas Memang Akan ada hal Sesuatu Yang berubah Di mereka Yang membuat Mereka juga Akan mulai Tersadar Bahwa situasinya Itu tidak Seperti apa Yang mereka Bayangkan Dan aku pikir Memang Mungkin Dia juga Tidak Sematang itu Dia Hanya seperti Anak kecil Yang Just say anything That They look Gitu ya Kemudian Dia sudah So you will never lose The game of life You came here to win But most of all You came here to have fun Ya Jadi Kalau dibilang Cancer punya Banyak kelemahan Dan ini hanya Jika resonate ya Gak mungkin Kamu gak mungkin Kalah Kamu gak mungkin Gak mungkin You came here to win Karena disini Adalah memang Itu satu periode Dimana Memberi Kita Motivasi Untuk mencapai Yang terbaik Untuk kita Dan hidup Adalah satu proses So Dijalanin aja Prosesnya To win Untuk menang Apapun Arti kata menang Dan yang lebih penting Ketika berproses Untuk Menggapai kemenangan Tersebut Have fun lah Gitu loh Have fun Oke Taurus Have fun Kamu tidak seperti Apa yang mereka katakan Kalau ini terjadi padamu You're so Worthy Lovely Yeah Beautiful That is who you are And have fun In this life Oke Taurus Menitain dasar disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Terima kasih